Intro R26 tahun warga kecamatan Kisaran Timur Asahan, Sumatera Utara terpaksa ditembak petugas karena mencoba melawan dan melarikan diri. Tersangka ditangkap karena memiliki narkoba jenis sabu seberat 50 gram yang akan diedarkan di kota Kisaran. Penangkapan tersangka berkat adanya laporan dari masyarakat yang resah dengan kehadiran tersangka di daerah tersebut. Selanjutnya, petugas langsung turun ke kediaman tersangka guna melakukan penyelidikan dan pengintaian. Selain menangkap tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupat timbangan digital, 2 buah dompet dan 34 bungkus plastik paket kecil berisi sabu, serta 1 bungkus plastik paket besar berisi sabu dengan total 50 gram sabu. Tersangka dikenakan pasal 114 dan pasal 112 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tertangkapnya tersangka berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Jalan Durian, Kisaran Timur yang merupakan terkenal sebagai basis narkoba, opsional kita menerima informasi, kemudian si tersangka ini kita mendapatkan informasi sedang melakukan, sedang membagi-bagi ke dalam paket-paket untuk dipasarkan. Selama lebih kurang satu jam, tim opsional kita mengendap dan benar mendapatkan pelaku tersangka sedang mempaketkan ini sabu dan ditimbang untuk dijual. pada saat penangkapan, si tersangka berusaha melarikan diri dan melawan petugas sehingga kita lakukan tindakan tegas dan terukur karena si tersangka ini merupakan residibis dan ada juga DPO di Polres Asahat. Untuk barang bukti ini informasi yang tidak pada di tersangka ada di mana? Untuk barang bukti, kita dapatkan sekitar lebih kurang 50 gram dan menurut pengakuan tersangka ini diperoleh dari seseorang yang sudah kita ketahui identitasnya dan kita sedang melakukan pengembangan. Dari Asahan Sumatera Utara, Abdul Rashid Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata